Tersangka pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan di kamar Indekos, kawasan Kedaung, Cirebon, Jawa, akhirnya ditangkap. Motif pembunuhan adalah dari tersangka yang kesal korban menagi uang kencan di awal pertemuan. Tersangka pembunuhan Dua teman korban yang menyambangi kamar Indekos menjadi awal terungkapnya kematian wanita 21 tahun tersebut. Kedatangan mereka didorong rasa curiga karena tak ada kabar dari korban. Tak disangka korban ditemukan sudah tak bernyawa di dalam lemari pakaian. Dari orang tempat kejadian perkara sementara, polisi menemukan ada dua luka parah di wajah korban akibat pukulan. Selain itu, ada barang berhata yang hilang. Disimpulkan korban tewas akibat dibunuh. Di jenazah tersebut memang di area kepala secara spesifik di area wajah itu berlumuran jarah yang mana kita dapat tarik satu simpulan bahwa peristiwa ini ada indikasi dugaan tindak pidanya. Selang tiga jam dari penemuan jasad, polisi meringkus seorang pria di sebuah indekos. Di tetapannya sebagai tersangka, laki tersebut terekam kamera pengawas sebagai orang yang terakhir masuk ke kamar korban. Hal itu juga diperkuat dari pengakuan rekan korban yang bercerita korban sempat menerima tamu pria dari aplikasi kencan daring. Dari penyidikan aparat pores Cerebon Kota, terungkap motif pembunuhan dilantari rasa kesal pelaku terhadap korban yang menagi uang kencan di awal perjumpaan. Pelaku sakit hati dan tidak terima karena korban meminta untuk dibayar di awal untuk kencan dan korban berontak ketika diajak berhubungan serta mendikit tangan pelaku sehingga pelaku kemudian kesal. Perkenalan korban yang tersangka berawal dari media sosial. Keduanya sepakat berjumpa dan berkencan di indekos korban. Saat bertemu keduanya malah bertengkar hebat. Menurut tersangka, korban sudah menegih tarif kencan sebesar 600 ribu rupiah sejak awal pertemuan. Tersangka yang kesal kemudian menganiaya hingga wanita asa Indra Mayu itu tewas. Jasad korban yang berlumuran darah disemunyikannya dalam lemari pakaian. Tersangka juga sempat membersihkan cacaran darah di lantai sebelum kabur membawa barang berharga dan ponsel milik korban. Dari kasus ini, polisi menyita sepeda motor tersangka. Polisi mengamakan ponsel korban yang dibawa kabur tersangka sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pria berusia 30 tahun itu kini terancang hukuman pidana 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.